Nah tentunya kita tidak bisa menghitung secara manualnya. Maka kita harus menggunakan tools, menggunakan program, bisa menggunakan WK, bisa menggunakan RapidMiner, bisa gunakan Python, bisa gunakan R dan sebagainya. Nah karakteristik dari K-Means atau ciri-ciri dari K-Means. Yang pertama K-Means ini sangat cepat dalam proses klasterisasi. Ya dari beberapa hasil riset itu membuktikan bahwa K-Means ini untuk kecepatan dalam proses klasterisasi masih sangat yang paling the best, masih sangat yang paling baik. Lalu yang kedua K-Means sangat sensitif pada pembangkitan sentroid awal secara random. Nah menentukan K-Means ini nanti akan menghasilkan berapa klaster, berapa iterasi itu, itu tergantung kita dalam menentukan baris keberapa yang akan kita mulai iterasinya. Kemudian yang ketiga memungkinkan suatu klaster tidak mempunyai anggota. Jadi bisa saja kita punya menentukan klaster tadi misalkan ya. Ada tiga klaster, ternyata klaster yang ketiga ini tidak punya anggota, tidak punya data. Sehingga data tersebut itu hanya punya dua klaster. Sangat memungkinkan. Kemudian yang keempat hasil klastering dengan K-Means bersifat tidak unik atau selalu berubah-ubah. Terkadang baik, terkadang jelek. Nah ini kekurangan dari K-Means adalah terkadang hasil akurasi yang dihasilkan itu bisa tinggi, bisa turun, padahal menggunakan data yang sama. Kemudian K-Means sangat sulit untuk mencapai global optimum. Yang berikutnya adalah memperhatikan input algoritma K-Means dapat dikatakan bahwa algoritma ini hanya mengolah data kuantitatif atau numerik. Nah ini yang harus kalian pahami adalah K-Means itu hanya mengolah data berdasarkan data numerik saja. Nah pertanyaannya adalah bagaimana ketika kita punya suatu data set tetapi data set tersebut itu datanya ada yang data nominal, data ordinal, interval, rasio dan sebagainya. Apa yang harus kita lakukan? Maka yang harus kita lakukan adalah mempre-processing datanya terlebih dahulu. Jadi data-data yang berupa data nominal, kategorikal dan sebagainya tadi kita ubah dulu menjadi data numerik. Bagaimana caranya? Caranya adalah misalkan sebagai contoh ada atribut atau fitur jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Kita konversi kalau laki-laki 0, perempuan 1 misalkan. Kemudian kita punya lagi atribut prodi misalkan atau program studi. Maka program studi misalkan ya SI itu 0 kodenya, IF 1, TI 2, teknik elektro 3 dan seterusnya. Kita buatkan kode-kode seperti itu. Karena k-means itu pada dasarnya hanya bisa memproses data yang berupa data kuantitatif atau bersifat numerik. Nah contoh kasus perhitungan k-means clustering. Jadi kita akan membuat bagaimana cara matematisnya dalam melakukan cluster tetapi dengan data yang sederhana saja. Ya nanti ketika kita sudah punya data yang sangat besar maka kita tidak perlu lagi memproses hitung secara manual tetapi kita sudah menggunakan tools. Tetapi dalam hal ini sebelum kita memahami penggunaan tools dalam melakukan clusterisasi kita harus paham dulu bagaimana cara menghitung manualnya atau cara matematisnya dalam menghasilkan suatu cluster. Dalam case study yang datanya sangat kecil saja. Oke baik. Misalkan kita tentukan banyaknya cluster yang dibentuk itu ada dua. K sama dengan dua. Nah bisa kalian lihat di sini di tabel yang pertama ini adalah contoh dataset k-means yang sederhana saja. Jadi misalkan ada N, N itu adalah banyak jumlah datanya, A sama B. A sama B adalah fitur atau atribut yang akan kita gunakan. Jadi hanya A sama B. Realnya ya bisa A, B, C, D, dan seterusnya. A, B ini hanya contoh. Bisa saja nanti dalam data realnya A misalkan jenis kelamin, B misalkan penghasilan, C misalkan prodi, D misalkan lokasi, nilai, dan sebagainya. Jadi saya buat ilustrasi yang sangat sederhana saja. Silahkan kalian siapkan alat tulis. Siapkan pena, siapkan ballpoint, coba coret-coret. Jadi kita akan simulasikan bareng-bareng bagaimana cara menghitung proses klasterisasi di dalam algoritma k-means. Oke berdasarkan data yang ada di sini kita lihat misalkan kita buat banyaknya klasternya hanya dua. Jadi K sama dengan dua. K klaster sama dengan dua. Oke banyaknya klaster harus lebih kecil daripada banyaknya data. Jelas. Misalkan yang dicontohkan di sini kita punya data hanya empat. Berarti klasternya harus kurang dari empat. Ya misalkan tadi sudah ditentukan bahwa K nya sama dengan dua. Kita hanya mau membuat klaster sama dengan dua. Oke langkah pertama adalah inisialisasi nilai centroid data set pada table data set yang ada di sini. Misalkan ada C1 sama C2. Oke jadi karena kita menentukan K sama dengan dua. Maka kita tentukan nilai C1 sama C2 nya. Nah menentukan posisi awal dari C1 sama C2 nya. Itu bisa kita tentukan sendiri. Jadi misalkan kita mau memulai dari baris pertama sama baris kedua. Atau baris ketiga sama baris keempat. Atau baris pertama sama baris keempat. Itu random. Dan itu sudah ketentuan dari algoritma K-means nya. Jadi pengguna atau yang akan melakukan analisis clustering. Itu dibebaskan untuk memilih secara random. Kita akan memulai dari mana proses klasternya. Baik dalam kasus ini kita mulai dari C1 sama C2. Nah seperti yang kita ketahui C1 itu nilainya A nya 1 B nya 1. Kemudian C2 itu nilainya adalah A nya 2 B nya 1. Oke tolong dicatat baik-baik. Oke siapkan kertasnya. Nah kemudian untuk pengulangan berikutnya. Misalkan pengulangan ke 1 sampai dengan N atau selesai. Centroid baru dihitung dengan menghitung nilai rata-rata pada setiap klaster. Oke jadi nanti kita akan hitung nilai rata-rata pada setiap klasternya. Dan itu akan menentukan nilai C1 sama C2 nya. Jika centroid baru berbeda dengan centroid sebelumnya maka proses dilanjutkan ke langkah berikutnya. Namun jika centroid yang baru ini dihitung sama dengan centroid sebelumnya maka proses klasterisasi selesai. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan pada slide sebelumnya bahwa k-means ini akan terus melakukan iterasi atau perulangan ketika nilai rata-rata centroidnya itu berbeda dengan nilai centroid sebelumnya. Tapi jika sama dengan nilai centroid sebelumnya maka klasterisasinya selesai atau proses klasternya selesai. Nah untuk menghitung proses klasterisasi yang pertama dilakukan dengan cara menghitung jarak terdekat. Ya jarak terdekat yaitu dengan menggunakan metode Euclidin Distain. Nah metode Euclidin Distain itu persamaannya dapat dilihat pada persamaan berikut ini. Jadi D A, B yaitu diakarkan sigma N I sama dengan 1 B I dikurang A 1 kemudian pangkat 2. Nah kita langsung bagaimana cara melakukan persitungannya. Baik yang pertama kita akan melakukan pengulangan ke 1 atau iterasi ke 1 yaitu menghitung jarak data dengan centroid C1. Nah dengan menggunakan fungsi Euclidin Distain tadi maka didapatlah proses perhitungan seperti ini. Oke kita lihat disitu misalkan di data yang pertama yaitu X ke 1 sama C 1. Nah 1 dikurang 1 pangkat 2 ditambah 1 kurang 1 pangkat 2. 1 kurang 1 itu didapat dari mana? Itu didapat dari nilai yang pertama tadi yaitu C1. C1 yang ke 1 yaitu 1 dikurangi data yang ke 1 yaitu 1 juga. Nah dengan menggunakan fungsi ini silahkan kalian hitung manual sehingga didapatlah nilai centroid C1. Yaitu yang pertama 0 kemudian yang kedua 1 yang ketiga 3,60 sekian dan yang keempat adalah 5. Kemudian kita menghitung lagi jarak data dengan centroid C2. Oke sama seperti tadi persitungannya seperti yang di C1 didapatlah hasilnya. Data yang pertama 1, data yang kedua 0, data yang ketiga 2,8 sekian, data yang keempat adalah 4,24 sekian. Dan seterusnya. Jadi kita hanya menghitung 4 kali karena kita punya data 4. Tapi kalau misalkan kita punya 1000 data maka kita akan menghitung sebanyak 1000 kali. Ya kan? Karena kita punya 1000 data. Nah dari hasil perhitungan dengan menggunakan k sama dengan 2 atau klaster sama dengan 2 tadi maka didapatlah hasil perhitungan pengulangan ke 1 pada tabel berikut ini. Nah bisa dilihat disitu untuk N, A, sama B nya masih sama ya karena itu data set. Cuman kita tambahkan aja 2 kolom lagi di sebelahnya yaitu DC1 sama DC2. Nah DC1 itu adalah centroid yang pertama kemudian atau klaster yang pertama. DC2 itu adalah klaster yang kedua. Nah di kolom yang keempat dan kelima yaitu DC1 sama DC2 itu merupakan hasil perhitungan dari Euclidin Distain yang tadi sudah kita hitung. Ya DC1 0, 1, 3,6 sekian kemudian 5. DC2 nya 1, 0, 2,8 sekian kemudian 4,2 sekian. Nah berikutnya apa lagi yang harus kita lakukan? Nah berikutnya adalah kita akan melakukan mengelompokkan data sesuai dengan klasternya yaitu data yang memiliki jarak terpendek. Contoh misalkan karena data yang pertama yaitu X1 sama C1 itu kurang dari data yang ke X1 dan C2 maka X1 masuk ke dalam klaster 1. Nah pada tabel yang ada disini ya itu hasil perhitungan dari iterasi ke 1 data N sama dengan 1 atau yang pertama masuk ke dalam klaster 1. Karena DC1 nya itu kurang dari DC2 sedangkan N nya yaitu 2, 3, 4 masuk ke dalam klaster 2 karena DC2 nya itu kurang dari DC1. Nah ya perhatikan nilai-nilai yang ada pada tabel disini. Kemudian kita kasih label C1 sama C2 yaitu centroid 1 dengan centroid kedua yaitu oke ya jadi dia masuk ke klaster yang mana C1 atau C2 misalkan ya. Nah berikutnya setelah mendapatkan label klaster tadi untuk masing-masing data yaitu data pertama, kedua, ketiga, dan keempat maka dicari nilai rata-ratanya dengan menjumlahkan seluruh anggota masing-masing klaster dan dibagi dengan jumlah anggotanya. Nah bisa kita lihat dari tabel yang ada disini maka nilai rata-rata centroid pada pengulangan pertama yaitu sekarang C1 sama C2 nya sudah berubah. Kalau tadi kan ya sebelum kita melakukan proses iterasi yang pertama itu nilai C1 nya adalah 1 dan 1. Kemudian nilai C2 nya adalah 2 dan 1 nah sekarang kita buat nilai rata-ratanya sehingga C1 itu adalah 1 kemudian untuk nilai A nya dan nilai B nya itu adalah 1 juga kemudian untuk C2 nya 3,667 kemudian itu untuk nilai A nya dan B nya adalah 2,667. Nah itu didapatnya dari mana? Coba kalian perhatikan ya A ya untuk C1, A, C1, B kemudian C2, A kemudian C2, B itu semuanya sudah ada disini ya silahkan bisa kalian lihat sendiri dan hitung secara manual kembali apakah hasilnya sama dengan yang sudah kalian hitung. Nah selanjutnya kita lakukan proses pengulangan kedua atau iterasi yang kedua ya. Nah kita hitung dengan menggunakan Euclidin Distane seperti yang kita lakukan di iterasi yang pertama tadi yaitu untuk menghitung centroid yang pertama dengan centroid yang kedua. Coba sekarang silahkan kalian hitung secara manual dan apakah hasilnya itu sama seperti yang ada di dalam slide ini ya yang ada di dalam table ini. Nah kalau dalam table ini dilihat nilai DC1 nya itulah 0,1,3,6 sekian kemudian 5. DC2 nya adalah 3,14 sekian, 2,35 sekian, 0,47 sekian dan 1,8 sekian. Nah lalu kita bandingkan ya kita bandingkan seperti kita melakukan pada proses yang pertama tadi. yaitu kita lihat bahwa apakah nilai DC1 nya itu kurang dari DC2 nya ya. Nah sehingga didapatkanlah sekarang untuk data pertama sama kedua itu berubah, ada perubahan. Sekarang data kedua itu masuk ke klaster yang pertama. Sehingga kita tanggalkan oke gitu ya. Nah sedangkan untuk klaster ketiga dan untuk data ketiga sama data keempat itu masih masuk ke klaster yang kedua. Nah sehingga menghasilkan nilai rata-rata centroid pada pengulangan yang kedua ini. Ya seperti yang ada pada table ini. Nah cara menghitungnya sama seperti pada slide sebelumnya yaitu di iterasi yang pertama. Silahkan coba kalian hitung secara manual menggunakan buah poin dan kertas Anda. Seharusnya didapatkan hasil perhitungannya adalah C1 nya A nya 1,5 B nya 1 kemudian untuk C2 nya itu A nya 4,5 dan B nya 3,5. Nah berikutnya kita masuk ke proses pengulangan yang ketiga atau iterasi yang ketiga. Nah di pengulangan yang ketiga ini kenapa kita masih melakukan proses pengulangan kembali? Karena kalau kita lihat nilai rata-rata pada pengulangan kedua itu berbeda dengan pengulangan ke satu. Sehingga kita memutuskan untuk melanjutkan di proses iterasi yang berikutnya. Sehingga kita buat iterasi yang ketiga. Hitung lagi ya hitung lagi dengan menggunakan persamaan yang ada di dalam Euclidin Distain. Sehingga didapatkan hasil pada pengulangan ketiga tadi seperti pada table berikut ini. Ya disitu DC1 sama DC2 nya menghasilkan nilai yang dihasilkan menggunakan persamaan pada Euclidin Distain. Dan kalau kita lihat disitu untuk centroid 1 sama centroid 2 nya itu data pertama sama kedua tetap tidak ada perubahan. Data ketiga dan keempat itu juga tetap berada di centroid kedua tidak ada perubahan. Nah lalu kita hitung nilai rata-rata centroid pada pengulangan ketiga ini. Ya kan? Nah silahkan kalian hitung menggunakan rumus yang ada di slide sebelumnya tadi. Kemudian kalian hitung apakah hasilnya seperti yang ada di sini. Nah kalau kita lihat itu centroid nya tidak mengalami perubahan. Jadi antara pengulangan ketiga dengan pengulangan yang kedua itu tidak mengalami perubahan. Sehingga kalau tidak mengalami perubahan maka proses iterasinya selesai. Artinya proses klasternya sudah selesai. Nah kalau kalian lihat disini pada table yang ada di iterasi yang ketiga itu sudah menunjukkan bahwa data pertama sama data kedua akan masuk ke klaster yang pertama. Data yang ketiga dan yang keempat itu akan masuk ke dalam klaster yang kedua. Setelah itu bagaimana? Ya silahkan bisa ditentukan oleh si penganalisis data kira-kira klaster satu itu akan diberi label apa. Klaster dua itu akan diberi label apa. Nah untuk lebih menyempurnakan kembali data ini maka kita bisa lakukan proses klasifikasi. Ya jadi itu untuk materi klasterisasi dengan menggunakan algoritma key means. Ya jangan lupa kerjakan latihan yang ada di sepada dan kerjakan post testnya juga kerjakan tugasnya. Jika ada yang kesulitan silahkan bisa ditanyakan melalui forum atau chat. Terima kasih saya akhiri pertemuan pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!